oke bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga saya selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya amin oke jadi pada kesempatan kali ini kita masih membuat seputar ide konten ya untuk membuat sebuah channel di youtube ya oke jadi disini kita akan membahas ide konten cocok buat anak-anak teman-teman ya jadi disini kita cukup menggunakan 2 aplikasi tambahan saja dimana disini kita menggunakan aplikasi animal posing ya jadi untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya dan oke jadi untuk proses pengeditan teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi capcut teman-teman ya oke dan untuk aplikasi dari animal posingnya teman-teman tinggal dapatkan di playstore kita masuk seperti ini kemudian teman-teman tinggal ketikan saja animal posing seperti ini ya jadi tinggal kita pilih saja di posisi yang kedua teman-teman ya nah tinggal kita klik seperti ini teman-teman bisa di install saja untuk aplikasinya oke jadi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman juga bisa mendapatkan aplikasi tambahan yang kedua ya ini adalah aplikasi dari perekam layar teman-teman ya jadi dengan hanya menggunakan game ataupun aplikasi di playstore kita juga bisa membuat sebuah edit konten di channel youtube kita nah disini teman-teman bisa dapatkan saja perekam layar ya oke perekam layar seperti ini jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja teman-teman bisa di install saja ya jadi ketika kita masuk ke dalam aplikasi dari animal posing kita bisa menggunakan perekam layar dan juga teman-teman bisa menambahkan suara ya agar video kita ya bisa dimonetisasi kita juga bisa menambahkan suara dan disini ya untuk edit sebuah edit konten ya dengan versi cocok buat anak-anak jadi kita install yang namanya adalah animal posing teman-teman ya untuk aplikasi yang akan kita gunakan kemudian aplikasi editingnya kita cukup menggunakan aplikasi capcut ya dan kemudian untuk aplikasi tambahannya adalah aplikasi perekam layar teman-teman nah disini kita langsung saja masuk ke dalam animal posing ya untuk animal posingnya dan teman-teman pastikan nanti bisa kita rekam ya dan disini kita masuk terlebih dahulu dan untuk tampilannya adalah seperti ini nah disini teman-teman tinggal di buat datar saja seperti ini maka tampilannya akan seperti ini ya dan disini banyak sekali untuk hewan-hewan yang bisa kita dapatkan ya caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian sebelah kiri seperti ini dan disini banyak sekali hewan yang bisa kita dapatkan tontonnya di sebelah kanan oke jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja jadi teman-teman juga bisa menambahkan hewannya nah misalkan seperti ini ya kita ubah ya oke misalkan seperti ini kita klik saja seperti ini ya oke jadi setelah seperti ini untuk mengubah pergerakan dari hewannya tinggal kita klik di sebelah kiri di bagian atas ya nah misalkan berjalan ya atau berlari nah disini teman-teman tinggal disesuaikan saja nah misalkan berlari seperti ini tinggal kita checklist ya oke jadi untuk pastikan nah disini teman-teman tinggal ganti saja di bagian background tinggal kita klik seperti ini ya kemudian tinggal kita pilih misalkan kita ingin background hijau kita ubah seperti ini ya oke jadi tampilannya akan seperti ini dan teman-teman juga bisa menambahkan animal-animal yang lain ya nah disini banyak sekali untuk pilihannya oke nah disini teman-teman tinggal disesuaikan saja ya dan disini saya pilih animal ataupun animasi kuda ya seperti ini dan oke jadi untuk proses pengeditannya teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu untuk perekam layarnya ya oke dan setelah kita aktifkan ya disini kita masuk kembali ke dalam animal posingnya kemudian kita ubah saja backgroundnya ke warna seperti ini nah jadi setelah seperti ini tinggal kita klik cek list ya nah disini kita ubah lagi nah misalkan berlari seperti ini ya nah jadi disini kita sudah merekam ya prosesnya kemudian teman-teman tinggal tambahkan saja untuk suaranya agar video teman-teman juga bisa dimonetrisasi ya jadi kita harus menambahkan suara di dalam video yang kita buat ini nah disini kita sedang membuat sebuah video dengan menggunakan perekam layar teman-teman ya nah setelah seperti ini ya jadi setelah selesai seperti ini teman-teman tinggal di klik lagi ya jadi bisa kita berhentikan nah jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk durasinya kemudian hewannya juga teman-teman bisa dipilih saja ya dan disini banyak sekali untuk hewan yang bisa teman-teman tambahkan ya nah oke jadi untuk proses pengeditannya editannya disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi capcut ya oke dan disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi capcutnya teman-teman ya oke dan setelah seperti ini teman-teman bisa mendapatkan intro juga di template capcut ya nah di template capcut ini teman-teman juga bisa mendapatkan banyak intro silahkan teman-teman bisa ketikkan saja di bagian atas adalah intro akhir youtube ataupun intro youtube ya jadi akan muncul banyak sekali intro-intro yang bisa kita dapatkan dan setelah kita menambahkan intro disini kita langsung saja klik saya di bagian edit nah disini kita langsung saja masuk ke dalam proses pengeditan teman-teman oke jadi setelah intro kita buat ya di bagian awal dan di bagian akhir disini bisa kita tambahkan background terlebih dahulu teman-teman ya nah jadi teman-teman bisa tambahkan background nah seperti ini ya jadi untuk backgroundnya sendiri teman-teman juga bisa dapatkan di google chrome ya nah background cartoon seperti ini ya oke jadi setelah kita tambahkan gambar ataupun background cartoonnya tinggal kita masukkan saja untuk animasi yang sudah kita buat tadi teman-teman ya oke jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal klik lagi di bagian overlay kemudian kita tambahkan saja gambar yang sudah kita buat tadi kita pilih yang background hijau teman-teman nah disini kita hafalkan saja seperti ini kemudian tinggal kita klik di bagian di bagian hapus memotong ya kita klik di bagian memotong kemudian kita pilih di bagian kunci kroma ya nah teman-teman tinggal atur saja untuk bayangannya intensitasnya teman-teman juga bisa diatur nah jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman juga bisa dikecilkan nah oke ya jadi seperti ini misalkan ya seperti ini nah jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya oke jadi tampilannya nanti seperti ini oke jadi agar proses latar belakangnya juga ikut seperti bergerak teman-teman tinggal klik saya di bagian animasi dan disini teman-teman bisa tambahkan animasi kombo kemudian kita geser ke sebelah kiri dan kita bisa tambahkan animasi di bagian akhir ya nah seperti ini ya jadi agar terlihat lebih bergerak teman-teman ya oke nah jadi seperti ini oke jadi untuk animasinya ataupun hewannya teman-teman bisa ditambahkan saja ya oke kita copy lagi untuk backgroundnya juga bisa oke nah jadi akhirnya nanti akan seperti ini ya terlihat seperti berjalan teman-teman ya oke ya jadi untuk aplikasi yang kita gunakan hanya menggunakan aplikasi animal posi kemudian yang kedua kita bisa menggunakan perekam layar dan yang ketiga untuk proses peneditannya kita bisa menggunakan aplikasi capcut teman-teman ya nah setelah seperti ini teman-teman bisa upload saja ke channel youtube teman-teman bisa menggunakan versi yang short untuk versi short teman-teman tinggal atur saja formatnya ke 3 berbanding 4 teman-teman nah seperti ini tampilannya ya oke ini untuk video short ya untuk video short kita atur di 3 berbanding 4 nah untuk video biasa kita atur di 16 berbanding 9 teman-teman oke jadi cukup seperti itu saja untuk ide konten nah disini teman-teman tinggal di save saja kemudian setelah selesai teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari youtube kita dan setelah seperti ini teman-teman tinggal di upload saja untuk videonya dan bisa menjadi ide konten channel youtube kita silahkan klik di bagian plus ya kemudian tinggal kita klik di bagian upload video saja oke jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan ide konten sebuah channel youtube dan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati